Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Berita yang pasti mengejutkan Sanusi, Pas dan Muhyiddin Yassin. Dipetik daripada sinarharian.com.my bertarik 27 Agus 2023, 4-4 menit petang. Sultan Ibrahim titah beri Anwar lebih masa membangunkan ekonomi. Berita penuh. Salam, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Al-Marhum Sultan Iskandar bertitah supaya lebih banyak masa diberikan kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk beliau dapat membangunkan ekonomi negara. Memetik laporan media destah, Sultan Ibrahim bertitah ia berikutan masalah krisis kewangan yang didepani oleh kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim pada ketika ini adalah amat mencabar. Titah Baginda, Anwar hanya menyadari kesulitan kewangan kerajaan selepas memegang jawatan. Saya percaya beliau memerlukan lebih banyak masa. Demikian titah daripada Baginda Sultan Johor pada Sabtu. Selain itu, Baginda turut melahirkan rasa lega kerana lawatan rasmi Anwar ke China pada awal tahun ini telah berjaya untuk mendapat membawa kembali banyak hasil positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Delegasi lawatan yang bermula pada 29 Mac hingga 1 April itu menyaksikan Malaysia memperolehi komitmen pelaburan sebanyak Rp170 bilion Malaysia daripada negara China. Dalam perkembangan yang sama, Johor juga mendapat sebahagian besar daripada komitmen berkenaan dengan pelaburan sebanyak Rp80 bilion Malaysia daripada Syarikat Petrol Kimia Terbesar China Ronsheng Petrol Chemical Company Limited. Sekian berita, Denyut Nadi Suara Lakiat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi kita bertemu. Tunggu pemilihan UMNO untuk buang Zahid Hamidi. Bukankah dia dapat jawatan itu melalui usul tiada pertandingan yang telah dipersetujui oleh akar umbi? Pening juga UMNO ini. Dulu dipersetujui oleh akar umbi. Kononnya supaya UMNO kuat, tak ada perpecahan. Iaitu, usul tiada pertandingan yang dipersetujui untuk Presiden dan timbalan Presiden. Tup-tap-tup-tap bila BN kalah teruk. Sekarang kata akar umbi pula dia nak letak jawatankah? Aduh. Daripada sahbudin.com.net sahbudin.com.net 19 Ogos 2023. Tunggu pemilihan UMNO untuk buang Zahid Hamidi. Bukankah dia dapat jawatan melalui usul tiada pertandingan yang disetujui oleh akar umbi? Berikutan prestasi buruk UMNO pada PRN 6 negeri baru-baru ini melantun-lantun desakan desakan diasakkan agar Ahmad Zahid Hamidi meletak jawatan sebagai Presiden UMNO. Persoalan pertama, jika Zahid Hamidi meletak jawatan, apakah masalah UMNO akan serta-merta selesai? Dan ia selepas itu terus mampu pula mencapai keputusan gemilang pada PRN 6 akan datang. Oh, ini persoalan besar. Persoalan kedua ialah kalau Zahid Hamidi meletak jawatan juga, siapa yang mahu diletakkan sebagai penggantinya? Siapa yang boleh gantinya? Kiranya pengganti yang mengambil ahli itu ialah Muhammad Hassan atas kedudukannya sebagai timbalan Presiden sekarang ini, sejauh mana beliau ada keajaiban untuk memulihkan UMNO. Jangan-jangan kerja pertamanya nanti adalah mengunjungi rumah ketua pembangkang Hamzah Zainuddin sekali lagi. Setelah kali pertama melakukannya, sebaik saja keputusan PRN 15 diumumkan baru-baru ini. Haa, ini pun persoalan-persoalan yang agak rumit untuk dirungkai dan agak bermisteri. Sebelum menemui jawapan dalam kedua-dua persoalan di atas itu, harus disedari bahwa Zahid Hamidi berjaya menduduki jawatan Presiden UMNO pada pemilihan yang lalu, pada pemilihan yang lalu secara tidak bertanding adalah berdasarkan usul tidak membenarkan pertandingan bagi dua jawatan tertinggi UMNO yang disokong sebulat suara oleh akar umbi parti itu sendiri. Nah, kenapa sekarang bila kalah PRN, hanya Zahid Hamidi seorang yang diminta berundur pergi? Selain ketetapan meletakkan Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, ia adalah keputusan sebulat suara perwakilan yang menyokong usul tidak bertanding itu, tiada pertandingan itu, ini bermakna kekalahan yang diterima UMNO dalam PRN baru-baru ini tidak boleh dibebankan kepada Presiden UMNO saja. Apakah timbalan Presiden UMNO juga yang juga menang tidak bertanding, tidak bersalah? Kenapa Zahid sejauh bersalah? Kenapa? Tok Matasan tak bersalah? Haa, itu maksud dia. Dalam bahasa paling muda dan melihat apa yang berlaku pada UMNO kini, sementara Zahid Hamidi sering dicop sebagai beban utama, parti itu sebenarnya perlu perubahan total dan tidak mencukupi dengan hanya Presiden saja diundurkan jika inginkan hasil yang benar-benar berbeza dalam perjuangan masa depannya. Ini kerana jika Zahid Hamidi saja diundurkan, pengganti dan susunan di bawahnya masih mereka yang gagal yang berada dalam pakej Presiden UMNO sebelum ini. Adalah sukar diakini mereka yang sama-sama gagal bersama Zahid Hamidi untuk diletakkan harapan agar mampu berbuat lebih baik bagi memulihkan UMNO. Pokoknya, selagi Zahid Hamidi disokong kepimpinan UMNO, beliau harus terus memegang jawatannya sekarang sehingga tamat tempo. Satu-satunya cara, jika sebuah orang mahu merubah UMNO dan membuang Zahid Hamidi, kepimpinan sedia ada mestilah meletakkan jawatan dengan segera secara beramai-ramai agar satu pemilihan kepimpinan baru dapat diadakan. Kemudian, mereka yang berada dalam kelompok kepimpinan tidak harus lagi menawarkan diri untuk bertanding apa-apa jawatan. Sebaliknya, sebaliknya, mesti turut berundur mengiringi pemergian Zahid Hamidi. Hanya dengan itu, barulah wajah UMNO dapat dijelmakan dengan kepimpinan baru yang segar. Serta mereka juga mempunyai masa yang mencukupi untuk memulihkan keyakinan rakyat menjelang PRU 16 yang dijangka diadakan pada tahun 2027 akan datang. Tetapi, siapa dalam kepimpinan UMNO yang sedia berbuat demikian? Jika tiada yang sedia, pilihan yang tinggal hanyalah dengan semua pihak berlapang dada. Kembali bersatu dan berganding tenaga memperkukukan kedudukan UMNO bersama-sama dengan Zahid Hamidi yang telah dipersetujui menarajui UMNO sehingga tempohnya memegang jawatan itu berakhir pada tahun 2026 akan datang. Dalam pemilihan itu nanti, inilah masa yang terbaik untuk melakukan perubahan yang sewajarnya sebelum pertibaan PRU 16. Namun, jika pemilihan tahun 2026 juga dipersetujui untuk ditangguh lagi selama 18 bulan lagi bagi membolehkan PRU 16 diadakan terlebih dahulu dan pemilihan yang hanya dijadwalkan 6 bulan selepas PRU 16 pada tahun 2027 itu sebagaimana usul dalam pindaan perlembagaan yang telah diluluskan di mana ini bermakna Zahid Hamidi masih menarjui UMNO dan BN. Anggap sajalah PRU itu nanti sebagai detik hidup mati yang mesti dilalui dan dilawan habis-habisan. Sebagai iktibar, terakhir berangkali yang tinggal hanyalah banyakkan sama membaca doa tolak bala kepada Tuhan yang Maha Esa. Sabudin Husin, 19 Ogos 2023 Denyut Nadi, suara rakyat bergembang di channel ini kita jumpa lagi seluruh hari.